Presiden Jokowi resmi naikkan gaji ke-13 untuk pensiunan 2024, golongan 3 dipastikan terima segini dari PT Taspen. Presiden Jokowi resmi naikkan gaji ke-13 untuk pensiunan 2024, golongan 3 dipastikan terima segini dari PT Taspen. Saat ini, pensiunan PNS sedang menunggu pencairan gaji ke-13 dari Presiden Jokowi yang akan disalurkan melalui PT Taspen. Kabarnya, Presiden Jokowi telah resmi memberikan kenaikan pada gaji ke-13 untuk pensiunan di tahun 2024. Kenaikan gaji ke-13 didasarkan atas gaji pokok pensiunan yang dinaikan sebesar 12 persen oleh Presiden Jokowi di tahun 2024. Diketahui, komponen gaji ke-13 yang dicairkan untuk pensiunan di antaranya yaitu gaji pokok dan beberapa tunjangan yang melekat pada gaji pokok. Sehingga, gaji ke-13 dipastikan mengalami kenaikan sejalan dengan naiknya gaji pokok pensiunan. Nantinya, kenaikan gaji ke-13 untuk pensiunan semua golongan di tahun 2024 akan ditransfer melalui PT Taspen, termasuk golongan 3. Menurut PT Nomor 8 Tahun 2024, berikut tabel gaji pokok pensiunan golongan 3 yang merupakan salah satu komponen dari gaji 13. Golongan 3 A, Rp 1.748.100.000 hingga Rp 3.558.800.000 Golongan 3 B, Rp 1.748.100.000 hingga Rp 3.709.200.000 Golongan 3 C, Rp 1.748.100.000 hingga Rp 3.866.100.000 Golongan 3 D, Rp 1.748.100.000 hingga Rp 4.029.600.000 Berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2024, kenaikan gaji ke-13 untuk pensiunan akan ditransfer oleh PT Taspen paling cepat pada Juni 2024. Namun, apabila gaji ke-13 belum dapat dicairkan, maka PT Taspen akan membayarnya setelah bulan Juni 2024. Pensiunan diharapkan dapat menunggu informasi resmi dari pemerintah terkait pencairan gaji ke-13 yang disalurkan melalui PT Taspen. Itulah informasi mengenai, Presiden Jokowi resmi naikkan gaji ke-13 untuk pensiunan 2024. Golongan 3 dipastikan terima segini dari PT Taspen. Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!